Orang-orang Palestina ini menghasilkan molat seanggur, menggunakan metode tradisional yang diturunkan dari ayah ke anak. Jus anggur direbus dan diaduk selama lebih dari 12 jam. Dan dimasak dalam pot sembaga di atas kayu pinus untuk memberikan aroma khusus. The main thing about molasses is that no machine can make it properly. It does not get the natural taste, neither stainless steel nor aluminium. It was scientifically proven that only copper works. Copper has an advantage. First of all, it does not oxidize. And the second thing is that it remains hot. Arafah dan anak-anaknya juga membuat malbang. Steel buah yang terbuat dari dus anggur. Business ini telah membuat keluarga mereka bertahani pada saat kesulitan ekonomi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!